Intro Di masa pandemi COVID-19, personil sat narkoba Polres Labuhan Batu, Polda Sumut kembali menyambangi salah satu gereja yang ada di Labuhan Batu. Kali ini, satuan itu membawa bahan pangan berupa beras, telur, dan indomie, serta masker untuk dibagikan kepada pengurus dan jemaat gereja baktis Indonesia Kebayoran Cabang Emanuel di Kelurahan Binaraga, Kecamatan Ranta Utara. Pada kesempatannya, personil sat narkoba Polres Labuhan Batu, Polda Sumut menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan dari Kapolda Sumatera Utara, Dirjen Pol Dr. Andes Pancaputra Siman Juntak yang diarahkan ke Kapolres Labuhan Batu, AKBP Dini Kurniawan melalui kasat narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Martule Sisi Tepo. Di tempat yang sama, Pendeta Gereja Baptis Kebayoran Emanuel Rejeki Tambunan menyampaikan terima kasih kepada Polres Labuhan Batu atas bantuan Kapolda Sumatera Utara. Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini kepada kami. Secara pribadi, tahun ini kami merasakan kesulitan khususnya jemaat. Banyak sekali dampaknya yaitu pengangguran, serta sulitnya mencari pekerjaan. Jadi, atas bantuan ini kami sangat berterima kasih banyak. Harapan kami kepada Bapak Polres Labuhan Batu, kiranya Bapak tetap perlindungan Tuhan. Kami selalu membawa Bapak dalam doa, kiranya kemanapun kunjungan kerja, Bapak tetap dilindungi, sehat, serta sejahtera. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan.